Semoga pertanyaan ini bisa dibaca. Afan Ustadz bagaimana cara agar kita melawan nafsu kita ketika membaca Al-Quran selalu merasa ngantuk. Ada doa khusus tidak Ustadz memohon pertolongan Allah dan Ramadan kita menjalankan ibadah lebih baik lagi. Ini yang kita bilang tadi. Terima kasih atas yang bertanya. Perlunya menundukkan hawa nafsu dan mengontrol dan jangan sampai hawa nafsu kita yang menguasain kita di Ramadan. Yang pertama tentu saja doa. Itu penting. Makanya kan salah satu doa kan Allahumma aati nafsi takwaha wazakkiha antakhiruman zakaha antawadiyuha wa maulaha Ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwa dan nafsu ku. Allahumma aati nafsi takwaha wazakkiha antakhiruman zakaha dan bersihkanlah jiwa dan nafsu ku itu. Dan kau sebaik-baik yang membersihkan. Anta wali wa hawa maulaha engkau lah walinya engkau lah yang megang engkau lah yang mampu untuk membersihkan itu semua. Jadi banyak banyak doa gitu loh. Banyak berdoa. Terus yang kedua jangan diturutin untuk nafsu. Makanya contoh ya ini tuh berkaitan dengan dengan yang lain-lain. Kalau kita ingin nafsu kita kita kendali apa nggak nggak merajalela jangan diturutin. Jangan diturutin. Contoh kalau mau beli makanan buka ngeliat risol tanya perlu nggak kita beli? Kalau nggak jangan beli. Lihat cakwe lagi jangan. Ini mohon maaf sama pedagang risol dan cakwe ya ini nggak ada maksud. Kalau yang butuh beli-beli aja tapi kadang-kadang ini nafsu mata doang. Lihat risol beli risol. Cakwe beli cakwe. Lihat pastel beli pastel. Nanti tukang kolak beli tukang kolak. Sambil pulang lihat pisang goreng beli pisang goreng. Pas sampai rumah yang dimakan apa? Korma sama air putih juga. Itu nggak ada yang dimakan sama sekali. Nah orang-orang seperti ini nanti ada dampaknya pas baca kurang ngantuk nih. Karena dia biarkan nafsunya menggerogoti dia. Jangan pada kasih ruang untuk dikendalikan sama nafsu. Betul bicara memang lebih mudah dan yang berbicara belum tentu lebih bagus daripada mendengarkan. Tapi inilah tipsnya daripada orang jangan diturutin. selamat menikmati. selamat menikmati.